Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Pemisah berjumpa kembali di seputar Bandung Raya Malam edisi Sabtu 7 Oktober 2023 Saya Farah Pemintas, kira kita simak informasi seputar Bandung Raya Malam selengkapnya Kita awal di seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama Pemisah kebakaran lahan terjadi sejumlah titik di dua kecamatan yaitu kecamatan Ciranjang dan kecamatan Cilaku dan kebakaran tersebut diduga akibat warga yang membakar sampah hingga menyebabkan api menjelar ke lahan lainnya seluas lebih dari 1 hektare Diduga warga bakar sampah lahan seluas 1 hektare lebih di dua kecamatan yakni kecamatan Ciranjang dan kecamatan Cilaku terbakar Api menjelar di lahan bambu persis berada di samping jembatan Cisokan di Jalan Raya Cianjur, Bandung Sejumlah pengendara dari arah Cianjur menuju Bandung dan arah sebaliknya sempat mengalami kemacetan karena jalan yang dilalui sempat tidak terlihat karena tertutup asap Menurut Maman Abdurrahman, Komandan Regu Damkar Ciranjang mengatakan ada tiga titik kebakaran lahan pihak yang menurunkan dua unit mobil pemadam kebakaran untuk memadamkan api Petugas sempat kesulitan memadamkan api karena api terus menjelar ke lahan lainnya Yang disini itu untuk hari ini satu titik yang disini yang tadi pagi ada dua titik jadi tiga titik dengan yang ini lokasi yang disini kami terima laporan 14.30 kami langsung ke TKP, 31 unit dan keempat bangkuan lagi yang setelah dari TKP lain bisa merapat kembali disini Luasnya berapa baik kuataran Pak? Di perkirakan ini luas ada sekitar Ini kebun bambu atau apa Pak? Ini kebun bambu, di bawah jembangan mungkin ini karena masyarakat tidak sengaja atau ada sengajaan membakar sampah Api dapat dipadamkan dua jam setelah menurunkan dua unit mobil damkar Maman juga memastikan api benar-benar padam dengan dilakukan pendinginan Hari Setiawan, Bandung